Assalamualaikum guys Kembali dengan Kang Opik Jika kita ingin bangun rumah untuk pertama kalinya Maka kita seringkali kebingungan dalam merencanakan tata letak yang fungsional dan estetis Seringkali mengabaikan aspek penting seperti sirkulasi udara, pencahayaan alami dan efisiensi energi Sehingga ketika rumah kita sudah jadi, maka lambat telon berbagai masalah muncul Seperti sirkulasi udara yang kurang baik, sehingga rumah menjadi pengap dan lembab Serta berbagai masalah lain, tentu penyesalan yang ada Bagi yang mau menggunakan jasa kita, boleh langsung saja order di Send Viasopi Linknya ada di deskripsi Dan sebelum order, boleh tanya-tanya dulu ya Boleh tanya dulu via WA WA-nya juga sudah ada di deskripsi juga Dan bagi teman-teman yang mau request gratis, boleh silakan langsung saja tulis di komen Siapa tahu salah satu dari kalian beruntung dan terpilih Dan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi jika kalian terus menyimak video ini dari awal sampai akhir Dan terus nonton video-video kita yang lain Seperti halnya inspirasi desain yang kita sajikan kali ini Kali ini kita bikin rumah berkonsep desa yang memenuhi segala unsur estetika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk area laundry kita taruh di sisi bagian belakang rumah Dari fasad rumah ini sudah keren banget Dengan wansa khas rumah desa yang kita kemas dengan style modern Menambah kesan estetis yang luar biasa Selanjutnya dari halaman kita naik ke teras Yang kita fungsikan sebagai area tamu Dan coba kita masuk ke dalam Di balik pintu utama kita posisikan sebuah area ruang TV Yang kita bikin dengan warna-warna kalem Agar area ini lebih terkesan tenang Dari area TV ini kita bergeser sedikit ke belakang Dan disana kita temukan sebuah area ruang makan Yang nyatu dengan area dapur Desainnya cukup simple Tapi dengan tata ruang yang apik Tata furniture yang proporsional Menghasilkan desain yang cukup estetis Dan nyaman banget tentunya Tata furniture rumah ini sangat simple Namun terkesan estetik dengan desain yang sederhana Namun proporsional dan tidak ribet Dan dari ruang makan ini Coba kita masuk ke kamar anak yang pertama Pada kamar anak yang pertama ini Kita dominasi warna biru dan putih Sebagai ciri khas kamar anak cowok Untuk almari pada kamar anak ini Kita bikin custom agar sepes lebih terkesan lega Pada area berikutnya Coba kita melangkah ke kamar mandi Oke Oke pada kamar mandi ini cukup Untuk wastavel shower dan juga closet Dan tepat di samping pintu kamar mandi Ada pintu kamar utama Dan coba kita masuk Untuk kamar utama ini cukup Untuk satu buah bed Berukuran sedang Dan satu buah almari Tiga pintu Untuk jendela Menghadap ke laundry area Bagian belakang Ati iki tetap tanggul siramu So kenuni aku mimpi Nyawang kowei el pangaliki Nengintiku biaku janji Berikutnya kita keluar dan mari kita menuju ke ruang sholat Dan tepat di samping ruang sholat Ada kamar anak yang kedua Untuk kamar anak kedua ini Temanya cewek banget Dengan dominasi warna ungu dan pink Untuk kitchen set Ini simpel aja ya Yang penting enak dipandang Dan terakhir kita keluar Melalui pintu belakang Dan kita temukan sebuah laundry area Oke desain kali ini Sesuai request dari Dan berikut ini denahnya Rumah ini berukuran 10x8 meter Yang berdiri di lahan berukuran 11x15 meter Dan bagi yang mau request gratis Boleh langsung aja tulis di komen Siapa tau kalian beruntung dan terpilih Dan sekian dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh